Satuan Pembangunan Surya Dharma Ali di Tuding membandal dari hasil musyawarah kerja Nasional 3 karena melakukan pertemuan tidak resmi Jumat malam. Wakil Ketua Umum P3 Emron Pangkami menegaskan, Sang Ketua Umum telah melanggar protap internal partai. Kita bukan tidak suka Pak Prabowo-nya, tetapi kita tidak suka cara-cara yang dilakukan SDA bersama timnya yang mempetak komplit haknya Dewan Pimpinan Wilayah dan haknya DPP Partai. Jumat malam, Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali melakukan silaturahmi dengan 33 Dewan Pimpinan Wilayah, namun hanya dihadiri 28 DPW. Secara formal, Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali mengatakan P3 belum memastikan dukungan koalisi, namun Ketua Umum P3 tetap bersikukuh mendukung Capres Gerindra Prabowo Subianto. Apalagi saya telah menyampaikan dukungan saya dan sejumlah fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan secara ikhlas, tanpa syarat, non-transaksional, tidak meminta cawapres, tidak meminta menteri atau yang lainnya. Jadi Pak Prabowo melihat keikhlasan Partai Persatuan Pembangunan. Dari 28 DPW yang hadir, disebut hanya 8 DPW saja yang menandatangani surat pernyataan mendukung Capres tertentu. 20 DPW lain juga disebut menolak hadir pada pertemuan informal yang digelar Wakil Ketua Umum P3 Emron Pangkapi di kawasan Semanggi, Jakarta, Jumat malam.